Oke berantara, ketemu lagi dengan saya Kuan Drang Di video kali ini kita akan review produk terbaru dari GBL Dengan seri S700 Dulu sempat saya review yang tipe 600 ya Yaitu 615 dan 618 Nah ini hadir kembali Seri pengganti dari 615 Dengan isu untuk Aeon 615 Yang ukuran 15 inci memang sudah tidak keluar ya Dengan isunya seperti itu Mungkin nanti GBL akan menjelaskan lebih detailnya Saya cuma dapat bocoran aja seperti itu Dan disini sudah ada Aeon 715 Seri penggantinya 615 Bedanya apa dengan yang 615 dan 715 Ya, dari segi fisik memang berubah total ya Dan ramnya kalau saya perhatiin memang tidak jauh beda Cuman bentuknya dikasih ramping ya Yang 615, ini yang 615, jangan di atas satu Ya, kalau segi bentuk fisik ya Memang berubah total dari samping kiri kanan Memang sudah ada GBLnya sendiri Ada logo Dan untuk bahannya sendiri Ini bahan plastik Bukan kayu Dan beratnya lebih berat dibanding 615 yang dulu ya Dan perubahan yang signifikan disini di belakang Ya, teman-teman bisa lihat Di bagian belakang disini ada dua input ya Ini teman-teman bisa menggunakan jack SLR Atau menggunakan jack Akai Ya, kemudian disebelah sini ada output Teman-teman bisa ambil outputnya melalui Atau masukkan ke subwoofer langsung ya Bisa Mau diparalel ke speaker aktif yang sebelah sini juga Bisa juga Kemudian untuk volume-nya ya Kalau teman-teman putar ke kanan maka volume-nya akan naik Kalau kita putar ke kiri maka volume-nya akan mengecil Seperti itu Fungsi-fungsinya Dan semuanya sudah full digital ya Ini knob-nya seperti ini Kalau diputar tidak ada suara sama sekali Seperti biasa Terus ada tiga tombol Ini tombol power Teman-teman kalau tekan tahan Dia akan mati Ya Kalau tekan tahan lagi Dia akan on Seperti itu Jadi keren banget Dibanding seri sebelumnya Yang itu 615 Ini abangnya nih Oke Kita lihat di menu yang ada di Aeon 715 Teman-teman Tekan knob yang besar ini Di menu pertama Disini ada gen Dacking by Soundcraft Terus dbx drive output Fasenya dan Tempel light Ya pengaturan kayak Delay dan lain-lain ya Terus ada setting Bluetooth audio Bluetooth pairing Kontrol dari Bluetooth-nya LCD dan Factory reset Jadi kalau misalkan Teman-teman bingung Untuk suaranya sudah kacau Ya factory reset aja Jadi dia kayak Kembali dari awal Seperti itu ya Menu gen Seperti ini Channel 1 dan channel 2 Teman-teman bisa atur Gen Sampai 36 db Ya Ini normalnya 0 db dulu aja ya Dan untuk Fitur ducking by soundcard Ini menu-nya Teman-teman bisa Aktifkan Melalui Ducking by soundcard Tekan aja on Seperti itu Sekarang kita test Untuk suaranya Dan untuk Ukurannya Tadi sempat saya Ukur ya Dari tinggi Atas sampai bawah Ini 72 cm Kemudian untuk lebar Ini sekitar 44 cm Kemudian panjang Kedalam 36 cm Nah Ini saya masih ada Stock 1 1 unit doang Nih Nggak ada 1 set lagi Limited division Ini perbedaan Ini 615 Dan ini yang 715 Nah secara fisik Memang perubahan Tidak Terjadi di RAM-nya Ini hampir sama Cuman beda Di depan ini Di atasnya Kepalanya Kalau bracket-nya Kemana kita Yang tentengnya Di sebelah sini Kalau yang 715 Sudah dikasih Di tengah Bopetnya Lebih berat Mana Oh 715 Lebih berat Dan suaranya Lebih bagus lagi Dibanding 615 Perbedaan di belakang Seperti ini Kalau yang 615 Memang tidak ada display Ini masih manual Kalau 715 Sudah berubah total Sudah digital Istilahnya Sudah ada bluetooth Langsung pairing Langsung ke handphone Kalau disini Tidak ada menu Bluetooth Teman-teman Hanya bisa Main volume Di kiri kanan Dan hotpot Di sebelah sini Seperti itu Ya keren Pasti yang 715 Yang lebih keren Dari samping Ini untuk Model tidurnya Ada karetnya Kalau yang di 715 Memang ada karet Tapi tidak setebal Yang 615 Ini model tidur Yang 715 Ini model Yang 615 Perbedaan tidak Terlalu jauh Ya weh Sekarang kita Ketest untuk Suara 715 Seperti apa Oke Salah satu fitur Yang ada di 715 Yaitu tadi Kita Dilihat Ducking by Soundcraft Jadi fungsinya Seperti priority Yang ada di Portable Wireless Merek lainnya Kita klik menu Klik on Teman-teman Aktifkan dulu On ya Ini biasanya off ya Kita on-kan dulu Klik on Habis itu Teman-teman bisa Atur untuk Threshold nya Terus range nya Dan reduce time nya Mau seberapa Ini Kita nyalakan musik dulu Teman-teman biar tau Oke Mari Kita udah aktif ya Fitur daging sudah kita aktifkan Sekarang kita mainkan Tadi yang fitur daging Ini musik saya nyalakan Ikan lagi bicara Ya Atis 123 Nah ini suara musik Akan langsung otomatis Priority Atau Pelan-pelan Nyala Kalau kita sudah selesai ngomong Ya Seperti ini Kalau kita sudah selesai ngomong Musik akan nyala lagi Langsung saya ngomong Musik langsung Priority mengecil ya Jadi selesai kita ngomong Dia akan naik lagi Ngomong lagi Nah ini suara musik langsung Priority Jadi Salah satu fitur yang ditambahin Ke Aeon 700 Wah Ini signifikan suaranya mantul sekali ya Oke Untuk menu bluetooth Teman-teman Tekan sini Habis itu Scroll ke bawah Pilih setting Klik bluetooth audio pairing Nah cari aja nama bluetoothnya Nah nama bluetoothnya Aeon 715 Klik pasangkan Sudah sukses Tinggal kita Nyalakan musik Nah ini kita tes suaranya Polom disini ya Polom di handphone juga bisa Suaranya mantul Yowis mungkin itu saja untuk review Speaker aktif dari JBL dengan tipe 715 Untuk harga sekitar 18.200.000 Teman-teman nanti bisa beli di online Ada jual satuan juga langsung di Shopee maupun Tokopedia Terima kasih sudah menonton video ini Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen di bawah Akhirnya saya Kuendra Thanks for watching